Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di INews Kalbar. Jemaah Calon Haji Kota Pontianak rencana akan mulai diberangkatkan pada tanggal 13 Juli mendatang. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kota Pontianak menyatakan siap menyelesaikan setiap tahap haji 2019. Jemaah Calon Haji Kota Pontianak dari kemarin sudah terlihat mendatangi kantor kemenak Kota Pontianak untuk melihat pengumuman kloter yang sudah dibagi PPIH Kota Pontianak. Para jemaah Calon Haji juga diperbolehkan mengambil tas yang sudah didata dan dipasang foto Calon Haji. Pada tahun ini sebanyak 701 jemaah Calon Haji Kota Pontianak akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam. Para jemaah Calon Haji sudah melewati tes kesehatan dan disuntik meningitis di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu perkembangan biometrik juga sudah dilakukan para jemaah Calon Haji. Nah jawab keberangkatan nanti yang dari awal mulanya itu adalah 16 Juli dimajukan tiga hari. Jadi kloter 11 nanti itu sudah masuk ke jemaah Haji Pontianak pada tanggal 13 Juli. Kemudian tanggal 14 Juli dari Pontianak menuju ke embarkasi Batam. Setelah itu tanggal 15 esok harinya berangkat ke Arab Saudi. Para calon jemaah Haji Kota Pontianak akan mulai diberangkatkan pada tanggal 13 Juli. Dari Pontianak, Ku Nyuniar Ainyus melaporkan.